Hmm, new year new me, biarpun tahun baru masih sebulan lagi, pokoknya aku tuh harus tetep sleigh, nyusun rencana dari sekarang. Ah, makan salam nih, biar kayak soalnya lah coba. A few minutes later, aku lapar. Tahun baru selalu identik dengan resolusi. Ada yang berhasil, tapi gak jarang juga ya, yang jadi lagu lama kasih terusak alias gagal manu. Ini dia mati, ya, taruh-taruh baru. Baru-taruh baru. Anyway, gak cuma individu yang punya resolusi, negara juga punya loh. Yuk kita intip Outlook Indonesia di tahun 2023. Kok enak kah lah buka pagi-pagi didengar kayak ginilah? Kata Butri Mulyani, Menteri Keuangan kita nih, kondisi ekonomi di Indonesia tahun 2023 optimis, namun tetap puas pada. Pertanyaannya, berapakah tingkat inflasi Indonesia saat ini? Jawabannya, A. 5,71%. Laju inflasi kita yang pada Oktober 2022 berada di angka 5,71%, diperkirakan pada 2023 akan berkurang secara bertahap. Dari ekonomi, kita beralih ke iklim. BMKG menyebut, di 2023 mendatang ada potensi nih, jumlah curah hujan tahunan akan melebihi rata-rata. Untuk mengantisipasi, kita bisa mulai dengan menyiapkan sistem drenase yang mumpuni juga mengoptimalkan sistem resapan air. Ya inilah, banjir mulu. Sejumlah prioritas nasional di tahun 2023 mendatang telah dipetakan. Ada pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur termasuk ibu kota negara, serta persiapan penyelenggaraan pemilu. Kalau prioritasmu, apa nih? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Terima kasih telah menonton!